Usai perayaan Idul Fitri, kunjungan masyarakat di kawasan konservasi Manggirup dan Bekantan menjadi sepi. Ditambah lagi, situasi pandemi COVID-19 membuat jumlah kunjungan di KKMB menjadi semakin sedikit. Koordinator KKMB, Samsul Aris mengungkapkan, pada hari libur jumlah pengunjung ke KKMB perharinya dapat mencapai 200 hingga 300 orang. Namun masa pandemi ini, jumlah pengunjung terbanyak hanya mencapai 100 orang saat hari libur. Sedangkan di hari kerjanya hanya mencapai 20 hingga 30 orang perharinya. Untuk diketahui, sekali masuk ke kawasan wisata KKMB, masyarakat akan dikenakan retribusi sebesar 5.000 rupiah untuk dewasa dan untuk anak-anak 3.000 rupiah. Sementara untuk pengunjung manca negara dikenakan tarif 50.000 rupiah dan ini merupakan tarif lama belum mengalami perubahan. Saat mengunjungi KKMB, Samsul mengatakan jika pihaknya dapat memberi penjelasan kepada para pengunjung jika dibutuhkan. Seperti 20 jenis mangeru, 43 ekor populasi bekantan, yang terbagi 6 ekor jantan dewasa, dan 14 induk bekantan, sedangkan sisanya merupakan anak bekantan. Selain itu ada pula monyet ekor panjang yang mencapai 14 ekor, serta biota laut yang lain seperti kepiting warna-warni, burung, biawak, dan sebagainya, tentang hewan dan tumbuhan yang ada di KKMB. Yedidah Pak Kondo melaporkan.